Sebulan dari YouTube gak gede, ya lumayan lari Ya maksudnya Kan naik turun nih Naik turun Turunnya dulu deh berapa? Sejelek-jeleknya tuh dari YouTube tuh berapa sih? Sejelek-jeleknya tuh di angka berapa ya? Ya sekitar Halo Den Lama kita gak ketemu Kalau kedatanganmu kesini mau bertemu Luna Sebaiknya lupakan saja Pulang aja Hei Apa aku bicara seperti itu? Kau bukan Luna yang bisa memutuskan apaku bisa bertemu dengan dia atau tidak Rangga Kamu sebaiknya pulang aja Luna 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 Karena suatu kecelakaan Luna harus rela kehilangan penglihatannya Apa? Kini kamu sudah tahu keadaan yang sebenarnya Apakah kamu tetap akan mencintai Luna? Apapun keadaan Luna Dia buta Atau lumpuh sekalipun Aku akan tetap mencintainya Bagus Aku pegang semua kata-katamu Tapi ingat Sekali saja kamu menyakiti Luna Aku gak akan segan-segan membuat perhitungan denganmu Hei Kenapa kamu belum datang juga Dan? Kamu tunggu aja disitu Sebentar lagi aku juga sampai Jangan berbuat kasar pada dia Jangan berbuat kasar pada dia Tersengaja aku bertemu dengan istrimu di jalan Aku yang menolongnya Sewaktu dia akan dirampok oleh orang jahat Maafkan aku Faisal Aku telah meruduhmu yang bukan-bukan Sebaiknya Kau cepat pulang Aku mau istirahat Baiklah Mas Aku permisi dulu Ya Video dulu ya Siapa itu? Tiba-tiba di belakang Oke guys Welcome back to my channel Waduh gue udah lama banget Tinggal aktif nih Dal Di Arif Rahman TV ini Akhirnya Aktif di Di channel Motor gue Arif Performance Oke guys Jadi bintang tamu gue kali ini Spesial banget Ini adalah guru gue Di Youtube Wih kita Tepuk tangan Afdali Usman Yang ini Yang ini Baru pertama kali ya Gue di channel lu ya Iya Kan biasanya di ya di channel gue Dulu pertama kali Ke channel Eh di channel lu Lu ke Sentul Lu lagi balap nih Lu pake wear pack Ganteng banget gue pake wear pack Ganteng banget gue pake wear pack Ganteng banget gue pake wear pack Oke dah Apa kabar dah? Baik baik Oke lu mau nanya apa sama gue Kok langsung banget Gak maklum ya Semen temen ya Biasanya saya nanya Jadi tidak terbiasa kalo saya ditanya Memang guru gue banget nih Dal Terus lu sibuk apa aja sekarang Dal Gue sibuk sekarang tuh lebih ke ngonten Sama lagi ngurusin studio baru Studio Studio Nah ini yang penting nih gue pengen tau nih Studio apaan Nadi Jadi gue lagi bikin studio untuk podcast 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 sama juga sama editing Editing Oh jadi buat dapik Buat dapik juga sama buat Ya buat itu ruang kerja kita lah Jadi kita kayak ada kantor mini lah Kantor mini Tadi kan di ruangan yang kayak kuburan Emang kayak gimana? Dua kali satu Oh iya? Itu di ruangan gue panjang begitu Ini di rumah berarti? Di rumah Karena gue orangnya ini deh Orangnya tuh Homie Homie Anak rumahan Anak rumahan Masa? Iya Dulu pulang pagi dulu Perasaan Itu juga pulang pagi Karena di Cibubur Dekat rumah Engga dugem juga Dulu pulang pagi dulu lu dugem Tapi pulang gue dugem Gak nginep Gak nginep? Iya Gak ada Gak ada Ada lah Berhari-hari gak nginep Udah pasti lah Pulang-pulang udah kusut aja Ada Jadi studio lu bangun di rumah lu nih? Jadi gue bikin studio Jadi ada Bukan lahan sih Ada tempat space kosong gitu ya Yang tadinya tuh kan sayang banget nih Kalo gak kita ini Gue robak Gue bangun gitu loh Oh Jadi itu luangannya ada sekitar Hmm Enam kali limu Eh? Lapan ya? Lumayan lah Lumayan lah ada surangan ini lah Tujuannya itu apada Supaya lu ntar bintang tamu Disitu aja di rumah lu gitu Iya Jadi ada beberapa Bintang tamu yang nanti gue arahin ke rumah gue Jadi gue gak perlu keluar lagi Gue gak perlu apa namanya Kayak Nyari-nyari tempat lah Hmm Jadi biar ada Terus juga ada Ada identitas Oh Iya Jadi vlog gue tuh punya identitas Punya ciri khas Iya 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 kan yang nantinya itu akan Itu nantinya Ruangan itu gak akan berubah gitu loh Rumah Rumah lu dimana? Berarti bintang tamu harus pada tau nih Mau diundang ke rumah lu Rumah lu dimana emang? Yang kan gue gak mau-gabungin gue Spilis ini juga Oh iya Di arah Depok Oh Depok Nanti narasumber yang di daerah Depok Atau yang gak jauh Nanti gue arahin ke rumah lu Jadi podcastnya disitu Apa segala macem Terus editing juga lebih nyaman Disitu lebih gede ruangannya Asik juga ya Iya Jadi lu kayaknya Udah meng Men-100%kan diri Lu bakal nge-vlog terus ya Dali Iya udah dari 3 tahun lalu sih Nge-Youtube Nge-Youtube Karena kan gue gak pernah stop untuk upload Sekarang udah ada Gopek kali ya video gue ya 500 lebih Jadi lu Proporsi lu tuh Upload Youtube seminggu berapa kali? Seminggu gue upload 3 3 tuh Kebanyakan 3 Kebanyakan seminggu 3 kali Cuman 3 Cuman kalau misalkan ada dimana Emang Sibuk banget gitu ya Apalagi gue cuma berdua kan Kadang-kadang ya Walaupun jarang terjadi Ya itu 2 kali Oh 2 kali Tapi di minggu depannya Mengajar 4 Oh pokoknya konsisten di 3 kali seminggu Tapi ada pengorbanannya juga di Apa? Ya gue gak syuting-syuting lagi ya Jarang syuting gitu Iya makanya Itu lu lu liat jarang di TV Jarang Gue jarang syuting Karena memang gak bisa Kenapa? Gabungin 2 gitu gak bisa Gak bisa Susah Beda kalo misalkan gue nge-host ya Kalo gue nge-host masih bisa mungkin Cepet ya Tapi kalo syuting gak bisa FTV gitu susah ya FTV masih bisa Asal waktunya cocok Oh Kok waktu gini? Itu mah duit namanya Masih bisa Cuman gak terlalu sering kayak dulu gitu loh Jadi ada beberapa yang emang Aduh Kayaknya Apalagi sekarang lagi sibuk banget Karena gue ngurusin itu gak bisa ditinggal tuh Studio Studio Udah 2 bulan Belum lagi interior Bangunannya Baru jadi tinggal interior nih sekarang Atau finishing Oke jadi lu mau Main-main lah ntar Iya lah pasti Harus ada tuh silet kesana ya Iya Silet fans ya Dal Emang lu Udah banting arah dari TV ke arah YouTube dan TikTok gitu Penghasilan lebih gede emang? Kalo ditanya penghasilan Eee Gimana nih Hayo? Jauh sih Riff ya? Hah? Maksudnya jauh apa? Jauh di content creator ini jauh lebih menghasil kan? Oh iya? Oh iya Kok bisa dah? Jadi misalkan gini ya Kayak ibaratnya gini Ibaratnya gua kerja 1 bulan gitu ya Di content creator ini gua cuma bisa Gua bisa mendapatkan itu dalam waktu hanya beberapa jam Jadi jauh banget gitu Jadi jauh gitu Jadi misalkan kayak Kan gua murah bayarannya Bisa aja Justru lu kan sekarang nolak dulu karena bayaran lu mahal Berarti gak cocok makannya ya kan? Enggak bukan gua nolak Reh Cuma kadang-kadang kayak klien ini nih Kadang-kadang nih mereka udah tau sosmed gua kan gitu loh Minta lebih-lebih Ngerti gak lo? Oh Gua ini nanti upload ya disini Nanti uploadan gak bisa Iya 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 Ada harinya lagi Beda-beda Kalau suatu suatu aja udah Iya 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 Itu Reh Mau sekaliannya banyak Minta paket Misalkan sekalian ya uploadnya mas Aduh gua bilang gitu kan Iya 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 Jadi itulah Jadi banyak pertimbangan lah Dal, terus lu penghasilan di TV sebulan bisa cuma beberapa jam di Youtube Iya Bukan di Youtube ya di sosmed ya Semua Iya di sosmed ya Jadi IG, TikTok dan sebagainya tuh Iya Emang seberapa gede Dal? Gua berarti Kepo Gua kepo Pasti netizen juga kepo Kepo ya Kok Afdal bisa sampe ninggalin TV gitu Sebenernya udah ada yang bahas ya Oke jam lu tuh udah ngebahas tentang penghasilan gua di Youtube Tapi itu Itu gak bisa jadi pegangan ya gitu He 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 Ehm Lu mau nanya apa nih lebih Lebih ini ya Lebih di tele deh Sebulan dari Youtube aja lu deh Sebulan dari Youtube gak gede Ya lumayan dari Iya maksudnya Kan naik turun nih Naik turun Turunnya dulu deh berapa Turunnya Sejelek-jeleknya tuh dari Youtube tuh berapa sih Sejelek-jeleknya tuh di angka berapa ya Iya Sekitar dua puluhan Dua puluhan? Iya Dua puluhan jelek banget Iya maksudnya tuh udah Bukannya gua gak usah ya sementara Ini maksudnya Bukannya gua tidak bersyukur ya Bukannya He 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 Karena kan Dengan effort yang lu lakukan Pengorbanan gua juga luar biasa Dan gua juga kayaknya Kayaknya Kayak begini-begini kan Setiap gua konten gua keluar duit Gitu kan Istilahnya lah asetnya ya kan Bensin apa segala macem Undang darah sumber Ya itu menurut gua ya Ehm B aja sih gitu B biasa aja gitu Paling tingginya Yang tinggi Sebulan nih Kan kita Youtube Gua jadi tau nih Gajinya perbulan Ini adi-adidi aja hempir mendekati 3 digit si Tapi nggak nggak nyampe 3 digit Hampir mendekati Sembilan bulan berarti Iyaaa pokoknya hampir mendekati Gitu dari satu platform Maksudnya satu platform? Tadi satu사를 Dari satu apa tuh Mati lampu Nah oke lanjut Dari satu platform Jadikan gua kan ada beberapa platform nih Ehm Yang gua monitisasi Untuk menjadi sumber panggilan Gua punya lagi endorse kan Iya, endorse apa namanya kalau di gabung kan gak jadi kalau di gabung ya bukan hampir udah lewat udah lewat jadi 3 digit lah ya paling gede 3 digit bisa nyampe segitu bener ya Dali soalnya banyak tuh orang yang nganya ke gue lu ngapain sih jadi bikin youtube sekarang emang gede dapetnya gak tau gue sih ngarep kaya temen temen gue aja kaya lu guru gue gitu kan katanya bisa sampe 3 digit ternyata bener ya bener tapi tapi kita jangan makan itu mentah mentah ngerti gak lo perjalanan proses itu gak gampang gitu jadi gini lo kaya lu nge youtube gitu kan youtube itu adalah kunci lu lah gitu lah kunci lu untuk ke tiktok untuk ke instagram karena lu jualan lu disitu yang bisa dimonetisasi itu lah youtube instagram endorse tiktok pun endorse kalau lu dengan konten yang menarik di youtube lu bisa taruh di instagram lu bisa taruh di ini ini menghasilkan ini menghasilkan ini menghasilkan bener gak? iya 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 kalau konten lu bagus efek berantai lah tuh ya efek berantai tapi pusatnya ada di youtube walaupun youtube gak besar karena youtube itu kan fluktuatif ya jadi kalau dibilang gede gak gede-gede banget tapi kalau misalkan cukup ya lumayan lah gitu loh tergantung dari lu seberapa banyak lu bisa upload konten dan juga sebeberapa besar perhatian lu untuk youtube lu ini gitu loh kalau lu totalitas lu udah tau ini menghasilkan nih apapun gua lakukan buat youtube gitu loh lu ikutin apa yang subscriber lu mau penonton lu mau itu akan menghasilkan itu akan menghasilkan karena efek itu berantai nanti video lu akan lu sering ngeliat gak sih kalau misalkan lu lu sempetih kayak sosial media nomor 1 sekarang tiktok iya iya kan tiktok lu sekarang sosmed nomor 1 nomor 1 iya untuk dagang untuk apa segala gitu lu sering ngeliat gak potongan-potongan video dari youtube yang di upload ke tiktok iya iya banyak kan berpusat di youtube youtube that's it kalau lu bikin konten bagus apa segala macam video lu akan banyak di share orang efeknya gak apa ini fullnya dimana nih iya 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 lu kan yang bisa tampilnya 2 menit atau 1 menit iya iya kayak lu jualan lu kasih tester oh enak nih lu kesini aja gak gak banyak oh gitu tiktok gua juga awalnya begitu tapi emang ini pelajaran nih dalam maksudnya isi kontennya tentang orang yang mau jadi konten creator tuh harus gimana sih iya iya itu bermanfaat ilmu dari lu nih jadi youtube sebenernya kunci juga ya iya kuncinya kayak misalkan jangan jadi gini loh jangan berpikir waduh youtube tuh banyak enggak gua pernah kok dapet dapet kecil banget gua pernah gua marah-marah apa segala macam pernah gua dapet kecil aduh anjir kenapa youtube gua ya kok begini gua upload rajin kenapa ya oh karena gua tidak memberikan apa yang subscriber gua mau oh subscriber lu minta apa lu upload yang lain gua terlalu bercabang paham gak iya iya gua terlalu bercabang gua coba ini, gua coba A, B, C, D, E gitu contohnya gitu subscriber gua minta konten genta buahannya nih hmm gua coba cari konten lain gitu di luar genta iya kan gua mencoba kan iya iya itu perjalanan sih rib iya 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 itu ada tahapnya lu akan mencari yang lain mencari lain apa yang subscriber lu suka iya iya kan gak mungkin lu akan bertahan di satu konten iya kan kan harus ada ini lah biar gak bosen orang nonton iya 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 oh gitu dah terus kalo ngitung penghasilan youtube tuh gimana sih secara gampang aja misalkan nih satu M views berapa? seratus ribu views berapa gitu nah ini juga yang menjadi banyak pertanyaan orang ya hmm yang gua tau ya rib ya yang gua tau ya tidak ada satupun hmm youtuber di dunia ini yang bisa tau pasti iya sih bener yang bisa tau pasti hanya pihak youtube karena itu gua ngeliat di analitik banyak tuh ada CPN iya ada CPM ada R.. apa ya ada RPM ada RPM ya ada cost per minute ya per minute ya nah dari seratus persen ini adsense kita seratus persen hmm biasanya ini gua tau ya sorry kalo salah ya lima puluh lima persen diambil youtube oh jadi kita dapet lima puluh lima persen jadi kebayangkan lo yang harus lo dapetin itu berapa iya 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 itu lima puluh lima persen diambil youtube karena kan platform media iya 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 juga kita harus mikirin dari ads dari seberapa banyak pengiklan mau pasang iklan di di konten kita ga peduli mau 1 juta 2 juta harganya akan beda-beda ooooh terus ini lagi belum durasi juga dah deh pengaruh nih pengaruh durasi durasi ditonton video itu berapa terus video lo layak atau enggak ditonton untuk semua umur kata-kata kasar ooooh itu pengaruh juga pengaruh juga itu pengaruh video lo nanti akan di band atau gak dapet tegoran jadi banyak sih RIP kalau saran gue nih buat para konten creator ya itu lo gak usah bikin ini tuh gak usah lo bikin upload bikin upload yang sebagus mungkin udah ya nanti cerah gimana ini aja yang penting lo jangan melanggar peraturan jangan copyright gitu aja iya iya gue kalau itungan kasar gue nih dan biasanya gue average-in gitu ya bisa kan kayak 100 ribu view tuh sekitaran dapetnya tuh li kayak 50-60% nya dah dulu kan hitungan gue kalau 100 ribu view tuh 1 juta ternyata enggak kayak 600 ribu bener gak sih kalau lo gitu juga beda-beda gak pernah-perhatiin gitu ini gue gini nih ini yang menariknya ini yang menariknya dulu gue begitu sampai akhirnya gue dateng sama David tapi gue sama lo ya kenapa gue dapet segini-segini disini kok view gue kok view gue bagus kok gue cuma dapet segini kenapa ini harusnya view segini kalau tahun kemarin ini gue udah dapet di atas 30 juta tapi kenapa ini setengahnya pun gak nyamuk dia jelasin bos youtube tuh gak begitu seperti gak seperti itu lo harus tau dulu video lo tentang apa segala macem menarik atau enggak terus berapa banyak orang yang pasang iklan di tempat lo terus juga sekarang udah ada fitur short video short video itu gue sering upload short video dan itu ngudak semua kan itu pengaruh? short video emang dapet duit juga? pengaruh enggak itu pengaruh buat subscriber pelengkap tapi itu penting dia gak pengaruh tapi penting oh oke dapet 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 subscriber dari luar oh dapet adsense juga? oh short tuh dapet adsense juga tapi jangan kepanjangan short juga iya cuma bentar itu gak ada duitnya deh oh gitu iya gue suka bingung emang gue sampe saking keponya berapa sih misalkan gue video gue liat analitiknya viewsnya berapa dapetnya berapa ternyata memang beda-beda juga sih iya apalagi sekarang ini kan memang satu ada pajak juga kan ya ah iya 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 di tahun-tahun ini memang gue merasakan banget yang namanya kok beda sama tahun kemarin gitu loh oh jadi lebih rendah emang ya jauh lebih rendah gitu loh karena pajak? iya iya tapi ya tim gue bilang ini terjadi setiap tahun itu akan ada terjadi hal seperti ini berganti terus? oh ada momen dimana memang CPM itu rendah banget gitu loh oh iya nah itu dia manfaat itu dia gunanya youtube lu rendah lu bisa cari dari-dada yang lain apa segala macem lu lagi endorsement kalau konten lu bagus banyak pihak endorse mau masuk iya 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 bener sih Gue banyak sekarang di motor, pihak endorse mau masuk slot semua Jangan digang lo, udah bagus-bagus channel Oke, nah terus lo sebenernya karir tuh mulai dari kapan sih, jadi content creator? Gue content creator itu 2018 2019, 2019 tuh gue coba untuk bangun Youtube sama Dapik Itu gue masih Itu lu awal-awal ke Sentul 2019 ketemu gue ya, gue lagi balap Ya 2019, disitu gue mulai Oh itu awal-awal tuh ya? Gue itu ke Youtube itu, ga dapet penghasilan selama 6 bulan Oh iya? Ga ada adsense sama sekalanya, ya udah lo kan enak Menuju, monetize itu? Menuju tuh gue lama, lama gue ga ada temen 6 bulan lebih tuh ya? Bikin konten, nyitain konten sendiri apa segala macem, itu lama Sampe perjuangannya Sampe bini gue bilang, ngapain sih lo bikin-bikin itu, ga ada duitnya apa segala macem Ternyata sekarang ya? Ya Alhamdulillah ya Jadi guru konten anak-anak genda Iya gue juga gak nyaman, udah tiga Udah tiga tahun ya, udah tiga tahun Iya iya Oke, bahas pekerjaan lo di Youtube udah Sekarang gue pengen tau rumah tangga lo, Dal Rumah tangga gue kenapa? Gimana sama istri, ada mayam aja kan? Polisi, eh eh Telfon Telfon Pak Iya pak Di jalan luri pak Iya pak, ini pak pacar saya pak Sudah sekarang pak Iya pak, cepet ya pak Iya, iya Telfon Gini aku sendiri